Intro Saya mengucap bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol Pekanbaru Padang Luas Bangkinang Pangkalan Seksi Bangkinang Gotokampar Dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Sahabat Alif Semua dimanapun saat ini berada Pada video ini kami akan menayangkan detik-detik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Meresmikan jalan tol Bangkinang 13 Koto Kampar Simak video selengkapnya Presiden Joko Widodo Jokowi bertolak menuju ke Riau Setelah melakukan kunjungan kerja di Sumatera Selatan Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Kepala Negara beserta rombongan lepas landas Sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia Setelah mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim SSK Dua pekan baru Presiden Jokowi langsung menuju Kabupaten Kampar Untuk meresmikan jalan tol Bangkinang 13 Koto Kampar Dalam peresmian tol itu Tampak hadir Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono Dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono Pegubernur Riau SF Haryanto Dan beberapa pejabat tinggi negara dan daerah Presiden Jokowi mengatakan Bahwa jalan tol pekan baru Padang Seksi Bangkinang Pangkalan tahap 1 Yaitu Bangkinang 13 Koto Kampar Telah selesai Dengan panjang 24,7 km Dibangun sejak tahun 2019 Sampai tahun 2024 Dan menghabiskan anggaran 4,8 triliun rupiah Marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine Dan penanda tanganan prasasti Sebagai tanda peresmian jalan tol pekan baru Padang Ruas Bangkinang Pangkalan Seksi Bangkinang 13 Koto Kampar Dan peresmian pelaksanaan Impres Jalan Daerah Di Provinsi Riau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para Menteri Pimpinan Komisi V DPR RI Bapak Gubernur Berbenci Rio Bapak Bupati Bapak Dirut Anak-anakku semuanya Selamat pagi Alhamdulillah Hari ini Jalan tol Pekan baru Padang Seksi Bangkinang Pangkalan Tahap 1, yaitu Bangkinang-Kotokampar, telah selesai dengan panjang 24,7 km yang kita bangun sejak tahun 2019-2024, menghabiskan anggaran Rp 4,8 triliun telah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah sirip dari Tol Trans Sumatera, yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung-sambung dan nanti akan sampai ke Pekanbaru, sampai ke Kota Padang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan daerah, impres jalan daerah di Provinsi Rio, telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran Rp 360, Rp 9 miliar juga selesai. Saya hanya titip kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan kebunan, kawasan pariwisata sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul bisa lebih cepat lagi sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang Pangkalan Seksi Bangkinang Kota Kampar dan pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Rio. Terima kasih. Mohon berkenan bersiap-siap Dalam hitungan mundur Tiga Dua Satu Tiga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton